selamat menikmati proses atau metode yang digunakan dalam menentukan atau mempersiapkan anggaran produksi nah dengan adanya anggaran ini kita dapat merencanakan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan serta mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode yang dianggarkan nah selanjutnya ada pengertian produksi yaitu daya cipta barang dan jasa atau merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang ataupun jasa yang kemudian akan dimanfaatkan oleh konsumen anggaran produksi merupakan suatu anggaran yang merencanakan jumlah unit yang akan diproduksi oleh perusahaan agar sesuai dengan rencana penjualan yang telah ditetapkan anggaran produksi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran biaya bahan baku biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik anggaran produksi dalam arti luas adalah penyebaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan, bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas mesin lalu ada kaitan anggaran produksi dengan anggaran bahan mentah, tenaga kerja, dan BOP anggaran produksi yang telah dihasilkan oleh perusahaan akan selalu terkait dengan anggaran bahan mentah, tenaga kerja, dan BOP anggaran bahan mentah hanya akan merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan mentah langsung sedangkan bahan mentah tak langsung akan direncanakan dalam biaya overhead pabrik selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran produksi anggaran produksi seperti yang saya jelaskan tadi merupakan alat untuk merencanakan mengkoordinir kegiatan-kegiatan produksi dan mengontrol kegiatan-kegiatan tersebut anggaran produksi disusun dengan memperhatikan semua kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun atau rencana produksi karena itu tujuan disusun di anggaran produksi menurut Adi Saputro dan Astri adalah yang pertama menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan lalu menjaga tingkat ketersediaan yang memadai artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar tidak pula terlalu kecil yang terakhir ada mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin selanjutnya ada fungsi dan manfaat anggaran produksi anggaran produksi memiliki fungsi dan manfaat yang dapat memudahkan perusahaan dalam memperkirakan dan meramalkan pengeluaran pendapatan dan penjualan perusahaan fungsi anggaran produksi yaitu sebagai pedoman kerja dan pengendalian kerja, koordinasi kerja dan pengendalian kerja di visi produksi semua level di visi produksi harus pekerja berdasarkan anggaran produksi di samping itu anggaran produksi berfungsi untuk pertama menunjang kegiatan penjualan kedua menjaga tingkat persediaan barang jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen ketiga mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menciptakan harga dan pokok harga pokok produksi yang serendah-rendahnya selanjutnya untuk manfaat anggaran produksi dibagi dua diantaranya adalah manfaat secara umum dan manfaat secara khusus manfaat secara umum adalah sebagai pendoban kerja pengkoordinasi kerja dan pengawasan kerja manfaat secara khusus untuk penunjungan kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi anggaran produksi dihitung berdasarkan anggaran penjualan menentukan anggaran penggunaan bahan anggaran pembelian bahan anggaran biaya upah buruh atau biaya anggaran biaya tenaga kerja langsung dan anggaran biaya overhead pabrik disini anggaran yang pertama anggaran penjualan mengenai seberapa banyak jumlah unit penjualan yang direncanakan akan mempengaruhi jumlah unit yang diproduksi yaitu rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan faktor kedua anggaran persediaan produk jadi mengenai beberapa banyak jumlah persediaan yang direncanakan pada setiap akhir periode akan mempengaruhi jumlah unit produksi lalu ada kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia yaitu kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia termasuk teknologi yang digunakan selanjutnya sumber daya manusia atau SDM meliputi dukungan yang berasal dari sumber daya manusia khususnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi baik dari kemampuan maupun jumlah terakhir sumber daya modal berupa dukungan dari sumber daya modal yang dimiliki oleh perusahaan akan mempengaruhi kelancaran proses produksi yang telah direncanakan selanjutnya ada langkah menyusun anggaran produksi antara lain yang pertama A, tahap perencanaan yang pertama menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi yang kedua menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan tahap ini menentukan kapan barang diproduksi menentukan di mana barang akan diproduksi dan menentukan urutan-urutan proses produksi keempat menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produk untuk efisiensi lima ada menyusun program tentang penggunaan bahan rata servis dan peralatan enam menyusun standar biaya produksi dan terakhir membuat perbaikan-perbaikan jika diperlukan pendekatan penyusunan anggaran produksi dalam penyusunan budget produksi yang menguntamakan stabilitas produk ditentukan terlebih dahulu kebutuhan selama satu tahun kemudian diperkirakan kebutuhan setiap bulannya akhirnya tingkat persediaan disesuaikan dengan kebutuhan agar produksi tetap stabil perusahaan yang menguntamakan stabilitas produk dalam penyusunan anggaran produk maka tingkat persediaan dibiarkan berfruktuasi atau berubah dengan syarat persediaan awal dan akhir sesuai rencana semula di sisi lain pola produk juga harus konstan atau stabil namun apabila dalam satu periode jumlah keseluruhan produk dibagi sama dalam masing-masing periode yang lebih pendek tidak menghasilkan bilangan bulat maka hanya beberapa periode produknya yang konstan atau stabil mengalokasikan tingkat produksi tiap bulan dapat dilakukan dengan cara yaitu membagi tingkat produksi per tahun dengan 12 sehingga apabila produksi satu tahun itu 13.700 unit maka produksi per bulannya adalah 13.700 dibagi 12 atau 1141,67 tetapi kelemahan cara ini adalah sering ditemukan bilangan-bilangan yang tidak bulat sehingga menghasilkan melaksanakan produksi secara sulit melaksanakan produk secara tepat yang kedua ada caranya membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dialokasikan secara tepat kelebihan hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan dimana tingkat penjualannya tinggi produksi selama satu tahun yaitu 13.700 unit dalam perhitungan sebelumnya diperoleh angka 1141,67 bilangan tersebut bulatkan menjadi angka 1100 apabila produksi per bulan 1100 maka kekurangannya adalah 13.700 dikurang 12 x 1100 sama dengan 500 unit kekurangan 500 unit dialokasikan pada bulan-bulan dimana tingkat penjualannya tinggi yaitu Januari, Februari, Maret, April, dan Desember sehingga 5 bulan tersebut masing-masing akan mendapatkan tambahan sebanyak 100 unit per bulannya jadi jumlah yang diproduksi 5 bulan masing-masing 1100 ditambah 100 unit salingkan 6.000 unit dan 7 bulan masing-masing 1100 unit itu 7.700 unit sehingga totalnya adalah 13.700 nah kita bisa lihat tadi kan tambahan 100 unit di bulan-bulan rencana penjualan yang tinggi yaitu Januari, Februari, Maret, dan April dan juga Desember nah artinya kemungkinan rencana produksinya ditambah 1100 ditambah 100 adalah bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Desember bisa kita lihat di rencana penjualan yang tinggi dari Januari sehingga April dan Desember rencana produksinya akan ditambah 100 unit sehingga totalnya akan menghasilkan 13.700 pengendalian tingkat persediaan dapat dilakukan dengan dua langkah yaitu pertama selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir dibagi dengan 12 sehingga persediaan awal tahun sama dengan 8.000 unit persediaan akhir tahun sama dengan 6.000 unit dengan selisih 2.000 unit selisih tersebut dibagi dengan 12 yaitu jumlah bulannya dari bulan Januari sampai Desember sehingga perbulannya menjadi 1.666,67 unit dua membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat yang mudah dialokasikan secara tepat kelebihan hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan dimana tingkat penjualannya tinggi atau sesuai kebijakan perusahaan sehingga 2.000 dibagi 10 sama dengan 200 unit dan dialokasikan ke bulan Januari sampai Oktober dapat dilihat disini seperti yang sebelumnya dimana bentar tingkat produksi dibagi sedemikian rupa sehingga dari bulan Januari dialokasikan sampai ke bulan Oktober disitu ada bulan Januari sampai bulan Oktober rencana awal penjualan 6.000 persediaan akhir 7.800 dengan selisih 2.000 yang sudah dibagi 10 tadi menjadi 200 sehingga kebutuhan bila kebutuhannya 12.600 persediaan awalnya 8.000 rencana produksinya 5.800 lalu selanjutnya rencana penjualan persediaan akhir di bulan Januari sampai dengan bulan Oktober dibandingkan dengan persediaan awal dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober dapat lihat selisihnya 200 yaitu 2.000 yang sudah dibagi 10 tadi selanjutnya ada garang produksi dengan kombinasi stabilitas penerapan pendekatan ini dengan mengkombinasikan dua kebijakan yaitu kebijakan persediaan stabil dan kebijakan produksi stabil dengan cara kombinasi ini suatu saat produksi stabil dan pada saat lain persediaan stabil atau pada saat produksi berubah dan pada saat lain tingkat persediaan mengalami perubahan berubahnya tingkat produksi dan persediaan biasanya diberi batasan minimal dan maksimal untuk contohnya PT Cinta Abadi melencana penjualan untuk tahun 2018 sebagai berikut dengan keterangan triwulan 1 tingkat penjualan 115.000 unit triwulan 2 85.000 unit triwulan 3 85.000 unit triwulan 4 115 unit jumlahnya 400 unit perkiraan tingkat persediaan awal adalah 60.000 unit dan akhir 40.000 unit tingkat persediaan triwulan 1 dan 2 berfluktuasi sebesar 6.000 unit sedangkan triwulan 3 dan 4 berfluktuasi 4.000 unit nah dari tabel ini untuk triwulan 1 tadi kan 60.000 unit itu dikurang sama 6.000 unit jadi 54.000 nah ini masuk ke dari persediaan akhir ini masuk ke persediaan awal di triwulan 2 54.000 ini dikurang lagi sama 6.000 jadi 48.000 unit nah dari 48.000 ini dikurangnya 4.000 karena tadi diketerangannya berfluktuasi menjadi 4.000 unit jadi hasilnya 44.000 unit gitu juga sampai triwulan 4 nah untuk tingkat produksinya pada saat triwulan 1 itu 115.000 ini dikurang sama 6.000 jadi hasilnya 109.000 triwulan triwulan 2 juga yaitu 85.000 dikurang 6.000 sama dengan 79.000 unit dan triwulan 3 dari 85.000 unit ini dikurang 4.000 unit sama dengan 81.000 untuk triwulan 4 juga sama dari 115.000 unit dikurang 4.000 unit sama dengan 111.000 unit dengan total semuanya menjadi 380.000 unit sekian pemapanan dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati